Universitas Muhammadiyah perwokor itu bertekad untuk mengembangkan para peneliti di dalamnya. Hal itu dibuktikan dengan diresmikan Coconut Research Center di Kompleks Science Teknopark Campus 1 UMP. Peresmian pusat penelitian kelapa dilakukan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haidar Nasir, didampingi Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Jawa Tengah, Tafsir, dan disaksikan oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Jawa Tengah. Proyektor Universitas Muhammadiyah perwokor itu, Anjarno Groho, mengungkapkan, dengan dibangunnya pusat penelitian kelapa ini, nantinya akan ada berbagai macam varietes kelapa yang akan dikembangkan. Menurutnya, berbagai hal yang dikembangkan UMP ini terlepas dari upaya pimpinan UMP menjadikan UMP sebagai perguruan tinggi unggulan. UMP sudah punya produk penelitian yang sudah diakui, jadi tinggal bagaimana UMP memfasilitasi para peneliti sehingga hasil penelitiannya juga semakin berkembang. Banyak yang harus kita kembangkan, kita kembangkan varietasnya, lakukan persilangan, membuat, dibin kopior pertama di Indonesia, kemudian kita akan seleksi jenis kelapa kopior yang bagus, yang bagus, kadar bulan yang tinggi, isinya bernumun. Kemudian kita akan kembangkan bagaimana after harvest-nya, jadi setelah dipanen, kalau kita apakan selanjutnya. Setelah ini, selama kopi berhubungan, berhubungan, bagaimana saat ini? Kalau di kita, kita biasa kirim sampai Jakarta, masih dilingkungan di dalam negeri. Ya, permintaan banyak dari luar negeri, tapi kita tidak penuhi, karena kebutuhan di dalam negeri saja sudah sangat besar. Ada permintaan dari Amerika untuk yang freeze-dried, dan dari Perancis juga permintaan freeze-dried, tetapi kita belum kirim, masih banyak yang kita penuhi. dan karena masih terbatasnya lahan yang ditanami kongtor, makanya kita akan terus kembangkan. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haidar Nasir, dalam kesempatan ini menyatakan sangat mendukung langkah UMP mendirikan kokonat riset center. Haidar berharap, apa yang dikembangkan UMP dan para penelitinya bisa memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Haidar juga menambahkan, sangat mengapresiasi kerja keras yang sudah dilakukan si Sunandar mengenai penelitian kelapa kopiornya. Wildan, Tegaroli memberitakan dari Pembukarto Jawa Tengah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.